Halo teman-teman semuanya Welcome to Mitaho Channel Teman-teman semua apa kabarnya nih Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya Oke jadi di video kali ini Aku mau ajak teman-teman semua Buat virtual tour Ke pancoran extension Jadi untuk lokasinya ini tuh Seberang-seberangan sama Chinatown pancoran peak ya Jadi tinggal nyeberang aja Udah langsung sampe di lokasi ini Dan untuk rutunya sendiri Karena aku naik kendaraan umum Ini aku naik busway dari halte harmoni Terus aku lanjut naik busway 1A Yang ke arah peak pancoran Nanti turun aja di halte Sebelum bundaran Dan dari situ teman-teman bisa langsung Nyeberang aja jalan kaki Ke Chinatown pancorannya Dan untuk lokasinya nanti Dari Chinatown pancoran ini Tinggal nyeberang aja Udah langsung sampe di pancoran extension ini Dan sebelum masuk Ini wajib untuk scan barcode ya Kayak biasa Dan untuk view-nya Di bagian dalam ini tuh Ih ini bener-bener Cakep banget Seperti yang teman-teman bisa lihat Jadi ini tuh banyak banget Pilihan resto-resto Yang bisa teman-teman coba Dan untuk Nuansanya ini tuh Bener-bener Kentol banget Kayak gini Dan untuk Jamnya sendiri Aku kesini sekitar jam 5 sorean Jadi ini udah gak terlalu panas ya Jadi sambil keliling-keliling disini Nanti kalau misalnya udah Agak capek bisa makan Terus bisa Lihat sunset juga nanti Di the cough-nya Dan kayak gini View-nya Dan Resto-resto-nya ini tuh Apa ya Interiornya Unik-unik loh Kayak gini Ini contohnya Nuh Cantik-cantik banget Jadi Makin memanjakan mata Gak sih Kayak gini Ini jalan-jalan sore Dan kebetulan Aku kesini tuh Pas weekday Ini hari Jumat Dan Untuk suasananya Ini Lumayan tamis ya Kayak gini Karena memang Tempatnya sebagus Ini sih Jadi Orang-orang pun Pasti pada senang Kalau misalnya Berkunjung kesini Kayak gini Untuk pilihan makanannya Waduh Bener-bener beragam Banget Banyak banget Pilihannya Yang temen-temen bisa coba Kayak gini Ini Ada lagi Yang disebelah sini Ada Es Goyang Yang itu tuh Yang lagi viral itu Tapi itu Rame banget Antrinya Lumayan panjang Dan Disini juga Banyak pilihan lainnya Kayak gini Semakin Kedalam Ke ujung Yang ada pagoda Tuh Ini bener-bener Semakin rame sih Karena memang Iconiknya yang di pagoda Itu ya Ini juga Bisa temen-temen Lihat Aduh Makanannya Bener-bener Mengugah selera Banget Saking Banyaknya Pilihan Disini tuh Kayak gini Dan Di ujung Temen-temen bisa lihat Itu ada pagodanya Itu iconiknya Si ini ya Si pancoran extension ini Jadi kita bakal jalan Kesana Dan makin kesini Memang ini Makin padat Jalanannya Jadi Mesti Slip-slip Kalau mau jalan Kayak gini Disini juga Masih ada cafe Berlanjut Sampai ujung Sampai mentok Kedekat pagoda Dan untuk pagodanya Bener-bener Ini Ini sore hari ya Tetapi Keliatannya aja Udah E-kecing banget Udah Unique banget Cakep banget Dan di tengah sini Disini ada Katung dewa juga Ini sebelah sini Ada beberapa orang juga Yang foto-foto Disini Ini keren banget sih Kayak gini Dan ini kita lanjut Jalan ke arah pagodanya Memang jalannya Kayak gini Agak Pelan-pelan Karena Memang agak padat Jalannya Kayak gini Cukup ramai orang Padahal ini Weekday Weekday Tapi Wah ini Weekday Sore hari Tapi pengunjungnya Udah Lumayan rame Ini gimana Kalo malem ya Kalo bayang rame Kayak gimana Kayak gini Dan kita semakin dekat Ke pagodanya Disini juga Masih ada Restoran Desain interior Restorannya tuh Kayak Beda-beda Dan punya nuansa Tersendiri gitu loh Jadi Aduh Buat foto-foto juga Kayaknya oke Dan ini Kita semakin dekat Ke pagodanya Kayak gini Ini keren banget Beneran deh Tuh Bisa temen-temen Lihat Di bagian depan Pagodanya Ada Patung Dewi Kuan Im Yang tadi Ini juga ada Restoran lagi Ini juga Ini desainnya Unik banget Beneran deh Kayak gini Dan ini Kita semakin dekat Dan temen-temen Bisa lihat Di bagian depan Pagodanya Ini ada Patung Dewi Kuan Im Terus ini Pagodanya Tinggi banget Dan ini Kita coba Lihat-lihat Keliling Pagodanya Ini Coba kita lihat Dari samping Ini makin Dilihat Makin keren sih Ini keren banget Beneran Disini ada Pohon bonsai Kayak gini Lanjut Kita lihat Nuansa Di malam harinya Dan ini Makin keren dong Seperti yang temen-temen Bisa lihat Jadi Lampu-lampu Di pagodanya Itu Udah dinyalain Kalau malam hari Ya iyalah Dinyalain ya Kayak gini Terus juga Di patung Dewi Kuan Im Ini juga Kayak ada Lampu sorotnya Kayak gini Itu keren banget Jadi Kesannya Makin Menambah Suasana Makin keren Pokoknya Kayak gini Dan ini View sekelilingnya Pas malam hari Ini jauh lebih keren Dibanding siang hari Cuma ya Memang Makin malam Itu makin rame Seperti yang temen-temen Bisa lihat Kayak gini Oke Jadi Sekian aja Video virtual tourku Untuk Pancoran extension Kali ini Semoga Videoku kali ini Bisa menghibur Dan bermanfaat Untuk temen-temen semua ya Kalau misalnya Temen-temen punya kritik Atau saran Atau hal lainnya Bisa langsung aja Kita diskusiin Di kolom komentar Dan Sampai ketemu Di video-video berikutnya Bye-bye Thank you for watching Bye-bye Bye-bye